Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terakhir dengan praktikum menggunakan R untuk klasifikasi citra di waktu kuliah sudah disampaikan teori tentang time series satellite image time series jadi prosedur yang dilakukan adalah membuat cube kemudian menggunakan sampel kemudian nanti melakukan proses yang sudah dibuat kodenya datanya sedang diunggah silahkan diunduh datanya kemudian nanti scriptnya juga akan diunggah secara umum library yang diperlukan untuk library yang diperlukan untuk melakukan proses time series image classification ini adalah sheets jadi bisa dicari di install packages kemudian kita bisa lihat sit nanti akan ditemukan sheets jadi nanti di install juga dependensinya ini di install kemudian nanti setelah selesai kita mengubah working directory working directory working directory diubah ke tempat di mana kita menempatkan scriptnya kemudian menempatkan folder images folder images ini isinya adalah citra yang sudah di unduh menggunakan sheets jadi pada dasarnya sheets idealnya disimpan di cloud di AWS sebagai contoh disini saya akses rserver yang ada di clouds nanti ini ada ada beberapa user yang dapat digunakan user 1 sampai 4 passwordnya sama nanti silahkan bisa diakses jadi saya siapkan juga server untuk memudahkan anda memahami prosesnya jadi tidak perlu ribet installasi karena proses installasi sudah dilakukan di server sebagai contoh kalau saya klik disini nanti disini ada konfigurasi untuk mengakses AWS kemudian library dipanggil dan selanjutnya kemudian nanti akan dilakukan proses yang pada waktu kuliah sudah saya tunjukkan sebenarnya hanya dalam 12 baris klasifikasi citra dapat dilakukan jadi yang apabila anda ingin melakukan proses di PC anda maka yang dapat digunakan adalah data yang nanti anda unduh dari Google Drive apabila anda ingin mengakses langsung dari Amazon misalnya maka anda harus tempatkan PC anda atau server komputer anda di cloud jadi anda membuat virtual private server di cloud di Amazon kemudian tempatkan di Eropa untuk mengakses langsung AWS berhubung proses tersebut cukup panjang dan juga perlu membayar bukan berarti anda tidak punya uang tapi agak cukup ribet tidak sepadan dengan modal yang dikeluarkan waktu dan sebagainya untuk mempelajari proses jadi apabila anda ingin mencoba silahkan pastikan library sheets terinstal di PC memang ini akan cukup lama proses instalasinya kemudian nanti akan memerlukan perangkat lunak R project yang pertama ini harus diinstal untuk Windows kemudian R studio juga harus diinstal dan yang terakhir adalah R tools apabila pada saat melakukan instalasi sheets membutuhkan file yang harus dilakukan kompilasi jadi ada tiga perangkat lunak yang diperlukan apabila ingin menggunakan Windows untuk menginstal sheets package disini saya sedang mengunggah file citranya nanti saya akan unggah juga file scriptnya mungkin saya unggah juga sekalian sebelum saya lupa sekarang saya akan jelaskan tahapannya sama antara ingin mencoba proses di di pc ya disini scriptnya dengan melakukan proses di server disini jadi ada xgboost lokal apa ternyata package sheets but it's not install jadi kayaknya ini ada masalah saya tidak tahu kenapa oke nanti tekan saya selesaikan nah apa yang perlu dipahami yang pertama library harus dipanggil kita pastikan kursor disini kemudian tekan ctrl enter nanti library sheets akan dipanggil ini hasil contohnya kemudian menetapkan region of interest ini juga tinggal dipanggil nah yang penting adalah data directory data directory ini ditempatkan di mana jadi kalau saya disini extreme ssd dotbox dan sebagainya jadi pastikan disimpan di directory di set di tempat di directory tempat anda menyimpan kalau saya klik hit enter saya panggil betadir kemudian ini saya hapus dulu ya saya clear environment dulu oke pertama dilakukan adalah membuat cube jadi tahapnya membuat data cube data cube ini jalankan dengan perintah s2 s2 local cube adalah variable ya variable yang kita buat namanya bisa yang lain ya tapi saya buat s2 local cube kemudian fungsinya adalah sheets cube kemudian source nya data tersebut diambil dari aws koleksinya sentinel s2 kemudian data dir sama dengan data dir ya tadi sudah disiapkan kemudian di parsing parsing ini maksudnya x1 adalah cube kemudian tile ya 49 mdm yang disini kemudian band b02 kemudian date 2021 januari tanggal 3 jadi ini adalah x1 kemudian tile band jadi ada 4 bagian ya parsingnya saya jalankan data dir not found nah ini memang agak tricky ya volume nya extreme ssd line nd nd hingga motor cil msd t msd 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 cil msd msd Oke ini data directory sudah terlihat Kemudian dia akan membuat variable ya S2LocalCube Ini kalau saya klik Maka hanya seperti ini saja Ada dua tile ya 49MDM dan 49MEM Terdiri dari 12 variable Ada citra tanggal 3 Januari Dan band 2 ya disini Band 2 Band 3 dan selanjutnya Ini adalah metadata Kemudian Get data Get data ini adalah Jadi disini Ada sampel ya Jadi pertama kita buat cube Kita sudah buat cubenya Kemudian menggunakan get data Menghubungkan antara cube dengan sampel Kemudian multi-course Nah ini multi-course Ini sesuaikan dengan jumlah Core computer yang Anda miliki ya Kemudian disini ada Sample Sample 3 Sample 3 Sample 3 ini saya akan update Upload juga Ini adalah data csv Data csv Nah untuk itu Data sampel 3 harus di Import dulu Jadi disini ada sampel 3 Oh View file Kenapa dia tidak bisa Di import Di import ya Ini kita panggil dulu Dengan Library Read r Import data set Kita simpan sebagai Variable sample 3 Oke Jadi intinya ini ada Longitude Latitude Kemudian tanggal Survey End date Jadi ini Bisa Tergantung dari Apakah lahan terbangun tersebut Pada tanggal 1 Januari 2021 Sampai 27 Juni ya Adalah lahan terbangun Nah apabila sudah Berubah Ini Date nya berubah Oke Kita sudah punya Dua variable Kemudian kita Get data ya Kita jalankan Oh Yang ini Get data Sample Prosesnya Cukup Memakan Waktu Oke Kita disini ada Seribu Observasi Kemudian untuk Setiap Titik Ada 7 Variable Time series Ini ada 12 Data ya 1 Sampai 12 Band 2 Jadi Satu titik Sampel Dia Band 2 Pada tanggal 3 Januari Nilainya 0,072 Kemudian pada tanggal 18 Januari 0,0725 Begitu seterusnya Jadi Lebih kompleks ya Dibandingkan data Dalam satu waktu Kemudian Karena Prosesnya Lama Kita pilih Gunakan Karena disini Tadi 7 variable Ada Band 1 2 1 2 3 4 5 6 6 Band Untuk mempercepat Saya akan gunakan 3 band saja Menggunakan Band 4 Band 8 Dan 11 Ini tetap Tapi Tim seriesnya Disini Hanya 4 variable Dari sebelumnya 7 Dan Kalau Saya tampilkan Plotnya Jadi Ini Semua Band Yang ditampilkan Untuk setiap Badan air Band 11 Hutan kota Di band 4 Dan selanjutnya Ini sebenarnya Bisa Dipilih Satu-satu Saya stop saja Kemudian Kalau 6 band Saya tidak pilih Kemudian Berikutnya Dalam melakukan Training Dengan XGBoost Jadi ada macam-macam Ada random forest Ada XGBoost Ada Apa lagi ya Ada banyak macamnya Untuk taunya Kita bisa lihat Disini Klik Seeds Train Nanti keluar Disini Ada hanya SVM SVM Support factor machine Kemudian Random forest Kemudian XGBoost Plus juga ada Multi layer Perceptron Saya akan gunakan XGBoost Proses Proses sudah selesai Kemudian Classify Output directory Jangan lupa Misalnya Disini Saya akan gunakan Directory Testing Nanti disini Nanti disini Nanti akan ada Direstore Testing Belum ada isinya Saya gunakan Testing Saya lakukan proses Object Roi Not found Object Roi Roi Mana Kita tes Ya Berarti Tadi Lupa Belum Dipilih Kita tes Baca 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 Terima kasih. Jadi mengapa menggunakan VPS ya menggunakan cloud ini apabila prosesnya dilakukan untuk area yang luas kita bisa menambahkan core ya dan ram walaupun harga sewanya akan menjadi lebih mahal. Mungkin satu jam bisa misalnya. Untuk ram 396 dan pc ya core nya berapa bisa 16 atau 32. Nah ini datanya terbentuk. Probability ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambil menunggu proses kita akan perlihatkan kemudahan penggunaan sheets ini. Jadi kalau datanya data dari setiap waktu seperti ini ya. Misalnya disini band 2 tanggal 3 Januari. Kemudian band 2 tanggal 11 Januari. Itu tergantung dari kondisi saat itu ya. Ada yang berawan misalnya. Di satu wilayah kemudian di tanggal yang lain berawan di wilayah yang lain ya. Misalnya disini ya. 18 Januari ya. Nah ini kebanyakan awan. Kemudian kalau misalnya 18 Mei. Nah ini awannya disini kemudian yang cerah. Jadi sheets akan melakukan cloud masking secara otomatis. Nah ini proses sudah selesai. Maka saya akan tampilkan plotnya. Ini memang banyak program yang terbuka ya. Jadi banyak program yang berjalan sehingga cukup lama. Nah jadi disini untuk badan air cukup akurat ya. Kemudian untuk hutan kota yang warna hijau yang menunjukkan dia adalah hutan kota. Yang merah-merah adalah mungkin juga hutan kota. Tapi probabilitinya rendah dan sebagainya. Dan disini masih banyak salt and pepper efek ya. Jadi seperti bercak-bercak gitu ya. Langkah selanjutnya adalah melakukan generalisasi ya smoothing. Dengan metode byesian. Jadi kalau kita ingin tahu metodenya apa saja sih. Kita klik sheets smooth. Nanti di hypefile ada macam-macam. Ada byesian ada bilateral ya. Ada dua ya. Kita lakukan smoothing. Terus saya tutup. Pastikan output directory-nya di testing ya. Supaya mudah mencarinya. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Oke yang tadinya ada 3 ya Probability Eh 2 ya Kenapa ini sekarang ada 3 Bentar ya Kita plot Biasnya Bias Kita plot Nah jadi ini sudah lebih smooth Kemudian berikutnya adalah melakukan labeling Labeling Output directory nya saya tetap sama Testing Jadi ini ada sentinel 2 MSI ya Kalau saya buka di Kigis Saya buka directory Testing Maka disini ada MDM Probs 49 MAM Kemudian ada 49 MAM Jadi disini Kalau di file images awalnya Kalau saya gunakan yang MAM Dia ada di sebelah timur Jadi Kita menetapkan region of interest Di wilayah disini ya Di Seragen Extend dari kabupaten Seragen Maka data tile yang ada Yang Apa Mencakup wilayah tersebut ya Yang beririsan Akan diunduh oleh Sheets Package Di sini 49 MDM dan 49 MAM Kemudian pada saat Dilakukan proses Tadi di Clip Berdasarkan ROI Ini adalah data Yang pertama Kita tutup dulu Ini untuk 49 MAM Ya By Sian Kalau saya ini Jadi proses dilakukan secara otomatis Oleh Sheets Memotong citra Kemudian melakukan Proses Sampai ke Clip Nah ini prosesnya masih berjalan Sambil menunggu Kita lihat Di Cloud Apakah masih Instalasi Otrinasi Jadi ini Saya tidak mengerti Mengapa Kembali melakukan Proses instalasi Mungkin Update Untuk server yang ada Di sini Hanya 16 GB Ya Jadi Cukup Cukup Lama Oke Sudah selesai Maka kita lihat Kita plot Hasil Klasifikasi Terima kasih Ini adalah hasilnya Badan air Warnanya Warnanya seperti ini Dan ini memang Visualisasi default Bawaan dari plot Kalau ingin lebih bagus Menggunakan GG plot Itu di lain waktu Kemudian Sawah Yang ini Kemudian Kebun campuran Hutan kota Lahan terbangun Kemudian Setelah kita Dapatkan Kemudian Kita ingin Cek Menggunakan Validasi Menggunakan K-Volt Validation Jadi Menggunakan Titik Sample Yang Ada Dari 1007 Titik Sample Dilakukan K-Volt Validation Kita lihat Hasilnya Seperti ini Kapa akurasinya 93,33 Overall akurasinya 94 94,4 Disini Badan air Diprediksi sebagai Badan air 98 Tidak ada Badan air Diprediksi sebagai Yang lain Kemudian Kebun campuran Diprediksi sebagai Kebun campuran 88 Tapi ada Kebun campuran Yang diprediksi Sebagai sawah Kemudian Ada Kebun campuran Yang diprediksi Sebagai Hutan kota Selanjutnya Ini hanya Menggunakan Data sample Yang ada Belum Menggunakan Independent Sample Jadi Itu adalah Gambaran umum Sehingga Proses yang Dilakukan Berdasarnya Seeds Harus terinstall Kemudian Dokumentasi Dari Seeds Itu ada Di Seeds Handbook Dan Dokumentasinya Sifatnya Dinamis Ini adalah Sebuah Living Dokumentation Berubah Berubah Tergantung dari Perkembangan Perangkat lunak Oke Jadi itu Saya sudah Unduh Sudah Unggah Data sample Kemudian Unggah Script Dan Satu lagi Mengunggah Citra Jadi nanti Silahkan Unduh Ketiga File ini Dalam Satu folder Kemudian Setting Prosesnya Di dalam Working Directory Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Silahkan Dicoba Mudah-mudahan Anda berhasil Mencoba